Intro Liat-liat apa sih, Lin? Aduh mbak, saldo di rekeningku kosong. Nanti bayarnya gimana dong? Udah tenang aja sih, gak usah dipikirin. Udah, yuk. Udah jalan udah ditungguin tuh gak enak yuk. Ini mobilnya Pak Henki nih. Bener nih. Ini yang gue cari-cari nih. Selamat siang ibu. Ini mobilnya Pak Henki ya? Iya bener pak. Saya dari kantor leasing. Mohon maaf, menurut catatan di kantor, ya Bapak Henki sudah beberapa bulan tidak bayar cicilan. Maksudnya gimana nih pak? Ya Bapak Henki sudah nunggak beberapa bulan. Sudah 18 bulan tidak bayar cicilan mobilnya. Jadi saya harus tahan mobil ini. Bentar ya pak, saya telepon suami saya dulu. Ya silahkan. Tidak diangkat ya. Tidak diangkat ya. Tidak diangkat ya. Tidak diangkat ya. Tidak diangkat juga, Mbak. Ya udah, mungkin dia lagi sibuk. Tidak diangkat pak. Saya harus bawa mobil ini sekarang juga. Maaf pak, saya nggak bisa nyerahin mobil ini ke Bapak. Karena kan ini urusan suami saya. Gimana kalau Bapak ikut ke rumah, Bapak ngobrol langsung sama suami saya? Ya udah. Saya akan ikut mobil ibu dari belakang. Awas, jangan cowok-cobok kabur ya. Baik pak. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Pokoknya yang ini feeling gue, gue pasti beresin semuanya, Bos. Bener, Bos. Gue pasti beresin semuanya, Bos. Sekalian yang kemarin, Bos. Saya bayar semua, Bos. Tolonglah, Bos. Ya, Bos. Ya. Ya udah. Tapi ingat ya, ini yang terakhir. Ya, Bos. Dan jangan lupa. Serahin sertifikat rumah lo. Gue tunggu. Ya, ya, Bos. Ya, ya. Siap, Bos. Nomor rekening lo masih yang lama kan? Masih, Bos. Gue transfer sekarang. Jangan lupa ya. Sertifikat rumah lo. Serahin nama gue. Ya udah, sana pergi, pergi. Makasih, Bos. Ini repot lo. Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Oh, ih. Aduh, Pak. Ini aja saya, suami saya belum pulang. Udah tiga hari. Aduh, gimana ya, Pak. Saya juga nggak tahu mau nyari kemana. Nomornya juga nggak bisa dihubungin, Pak. Aduh, Pak. Bapak kesini juga nggak ada suami saya, Pak. Halo? 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 Yah, dimatiin. Lihat. Gue yang menang. Heheheheh. Aduh. Kebiasaan buruk saya dalam berjudi itu, itu terus terang memang akibat saya dulu sama ayah saya. Dimana ayah saya juga seorang penjudi ya dulu ya. Jadi, kebiasaan itu saya dari kecil suka ikut-ikut sama ayah saya. Suka melihat ayah saya berjudi. Susah hilang banget itu kebiasaan buruk saya berjudi. Benar-benar udah melekat negara daging dalam diri saya. Heheheheh. Eh, 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 eh. Sini, sini. Lo kemana, lo? Lo kemana? Lo kemana? Eh, ini udah jatuh tempo buat bayar hutang-hutang lo. Bayar hutang lo? Bayar hutang lo? Hah? Saya pasti lo nasi. Enggak, sekarang lo bayar. Saya pasti. Tolong. Sekarang? Tolong. Beri saya waktu lain. Tolonglah. 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 Nih. Tolonglah. Tolonglah. Satu minggu. Satu minggu gue kasih kesempatan lo buat bayar hutang-hutang lo ya. Iya. Kalo sampe lo belum bayar juga. Iya. Lu harus lu. Luar dari rumah lo. Ingat itu. Awas lo bohong lagi. Bising lo. Jadi ketika saya kalah. Kalah dalam berjudi. Biasanya saya. Kalo gak ada uang tuh. Karena apa. Karena sudah mendarat daging ya. Saya berusaha untuk. Apa aja yang saya bisa jual. Saya jual. Untuk judi. Misalnya ada barang-barang apa. Televisi ke. Kulkas ke. Hampir begitu. Dulu sih masih ada motor. Ada mobil. Kita. Saya jual semua tuh. Karena udah kebiasaan. Dengan pikiran bisa menang lagi. Balik lagi. Tapi ternyata ya malah saya jualin semua. Kadang-kadang juga. Pake kartu kredit dulu kan. Akhirnya gak bisa bayar juga. Terus teman-teman juga akhirnya. Pinjam itu ke teman-teman. Pokoknya saya berusaha untuk. Pinjam uang lagi. Dapet uang lagi. Supaya dengan. Harapan bisa menang lagi. Tarik lagi gitu. Tapi ternyata memang. Abis semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.